Intro Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan baru Permenkes nomor 51 terkait pengenaan urun biaya BPJS Kesehatan dan selisih biaya Program Jaminan Kesehatan Nasional JKNKIS Permenkes 51 pada dasarnya membahas dua substansi yang pertama tentang urun biaya dan kedua selisih biaya Dalam jubah pers yang digelar bersama awak media diri Bun Cafe Kamis Siang yang diri oleh Sonny Malino sebagai Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta dan Delilah Melati Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kota Padang Sehubungan dengan beredarnya informasi mengenai urun biaya dan selisih biaya JKNKIS Sehubungan dengan beredarnya informasi mengenai urun biaya dan selisih biaya JKNKIS berikut disampaikan Pertama ketentuan tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam Program Jaminan Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 51 Tahun 2018 Ketentuan tersebut bertujuan untuk kendali mutu dan kendali biaya serta pencegahan penyalahgunaan pelayanan di fasilitas kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Urun biaya dikenakan hanya untuk jenis pelayanan kesehatan tertentu yang terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan, Organisasi Profesi, Asosiasi Fasilitas Kesehatan, Akademisi, dan pihak terkait lainnya Oleh karena itu, berita tentang sudah berlakunya urun biaya saat ini adalah tidak benar Peserta JKNK dapat meningkatkan kelas perawatannya lebih tinggi atas permintaan sendiri dan hanya boleh naik satu kelas lebih tinggi di atas hak kelasnya Kenaikan lebih dari satu kelas atas permintaan sendiri otomatis menjadi pasien umum tidak bisa dijamin BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan atau selisih biaya beserta estimasi besarannya kepada peserta nantinya peserta atau keluarganya harus memberikan persetujuan kesediaan membayar urun biaya dan atau selisih biaya sebelum mendapatkan pelayanan Ini adalah regulasi terbaru dari Permenkes 51 tahun 2018 Permenkes 51 tahun 2018 itu tentang urun biaya dan selisih biaya dalam program DKLKIS Nah, yang penuh dibuang, penuh dibuang Ini hari ini ada dua poin nih artinya Ada poin urun biaya, ada poin tentang selisih biaya Kalau urun biaya, urun biaya barangkali yang banyak disembar informasi di masyarakat Urun biaya untuk saat ini belum bisa diterapkan Kenapa? Dan untuk poin urun biaya itu masih menunggu ketetapan dari Kementerian Kesehatan jenis pelayanannya apa saja yang akan dikenakan urun biaya Jadi urun biaya itu artinya nanti untuk jenis pelayanan tertentu itu peserta JKN harus ikut membayar biaya-biaya kesehatannya yang sesuai dengan Permenkes itu ada kesarannya 10 ribu, 20 ribu gitu ya Jadi artinya untuk saat ini sambil menunggu ketentuan dari Permenkes kita masih belum bisa mengeratkan urun biaya Dari Padang, Budi Sunandar, AINIS melaporkan Tongan awas AINIS melaporkan BINING announcement Kedemukan awas SDamian bank Tengah dan א� lend